Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk umat muslim menjadi berspekulasi ya siapakah itu yang melakukan penembakan terhadap seorang ustadz hari ini di kota Tangerang pada maghrib pada waktu maghrib tadi semoga kita umat muslim tidak terprovokasi dan tidak menduga-duga siapa gerangan yang melakukan aksi sangat brutal ini ya telah terjadi setelah menembak seorang ustadz ya jadi sebenarnya kita harus menyadari ya dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi ini sebenarnya di NKRI ini sedang ada oknum-oknum yang ingin mengadu domba gitu antara sesama umat islam ya di Indonesia khususnya ya jadi ya enaknya kita selalu menjaga okwa islam ya di antara sesama umat muslim jangan terprovokasi, jangan terpancing dan selalu berusaha untuk berpikir positif gitu loh jadi jangan serahkan aja semua sama pihak perwajib yang mengusut jadi jangan mudah terpancing gitu loh karena ini ada oknum-oknum yang saya rasa ini ingin sengaja gitu loh ingin mengadu domba gitu antara sama penganut agama di Indonesia ya karena kan di Indonesia ini kan berbagai macam ini agama kan ada kan jadi khususnya ini yang sekarang ini terjadi sedang menyerang umat muslim ya kan jadi ini pasti ada oknum-oknum yang sengaja gitu loh memancing ya kan supaya terjadi perang antaragama gitu ya ya kita kan tidak mau menduga-duga siapa yang melakukan ini gitu loh serahkan aja semuanya kepada kepolisian yang mengusut dan kita hanya melihat aja gitu, mengamati lah gitu ya jadi gak usah berkomentar apa-apa, gak usah menduga-duga juga ya saya turut prihatin sih sebenarnya ya banyak kejadian-kejadian yang menimpa ulama-ulama di Indonesia ya yang terjadi belakangan ini sampai ada yang dibawa ke apa, kebalik jeruji besi ya seperti yang menimpa Ustadz Yahya Waloni dan sekarang terjadi penembakan lagi seorang Ustadz di Tangerang itu sangat miris sekali gitu, prihatinkan saya harap ya untuk ke depannya tidak ada lagi ya kejadian-kejadian yang menimpa kaum ulama, khususnya di Indonesia ini ya di Juan Villa ya hari ini saya juga sebenarnya sangat prihatin dan juga sedih ya karena gak bisa live yang saya tadi rencanakan mau live sama Pak Ustadz Tahta ini di JCC ya, di Zoom JCC ternyata ini kacau semua ini jadi saya mengatur ulang jadwal untuk live bersama Pak Ustadz Tahta itu besok gitu ya Insya Allah ya, jika Allah menghendaki ya sinyal internet lancar ini saya juga sebenarnya tidak berencana mau live melalui stream ya karena saya tadi berusaha untuk live dan buffering-buffering karena ini saya rasa sinyal internet ini yang menggunakan indie home apalagi wifi ini ada gangguan ini jadi saya juga pakai data seluruhnya saya pakai wifi juga ikut kena imbas jadi saya gak bisa tadi sinyal live waktu saya mau live bareng sama MC oke, gak bisa, buffering sinyal saya terputus itu jadi saya, makanya saya live sekarang pakai stream ya karena saya juga sebenarnya gimana, susah juga sih pengen live kayak begini internet, ada ini susah gitu loh yang pakai wifi aja, ternyata lah gitu kan ini kayaknya sampai seluruh Indonesia ini ada gangguan jadi mohon maaf aja ya, intilah waalaikumsalam nih, buen julius untuk akim cok tebas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi, ayah ini hampir semrata ya Pak Ustaz Tata juga tadi saya whatsapp gak bisa masuk ke zoom katanya karena beliau kan pakai wifi ya di rumahnya, kayak ini om katanya gak bisa masuk ke zoom saya bilang, ya suaranya putus-putus ya karena memang ini lagi ada gangguan ini ada gangguan internet ya untuk Aki Yulian Mudi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf ya, Iwan Vila kalau suaranya juga gak jelas karena kan saya memang ini apa lagi ada gangguan ini jadi makanya saya sebenarnya ini cuman cuman mau ngetes ya sinyal saya internet saya apakah apakah bisa gitu maksudnya untuk live ternyata kan suaranya putus-putus juga ya ya mohon maaf ya Iwan Vila ya jadi saya juga sebenarnya sih tadinya mau udah direncanakan kan mau live-nya kan di zoom gitu sama pausa tata cuman karena masalah dari internet ini jadi saya mereschedule gitu ya untuk besok gitu besok saya rencanakan untuk live jam 9 malam gitu kan insya Allah lah mudah-mudahan besok udah gak ada gangguan sinyal internetnya ya iya untuk pejuang kebenaran ya semoga gak ada gangguan lagi dong iya dan juga untuk Aki Yulian Mudi ya sama-sama ya jadi ya gitu lah saya prihatin aja gitu loh maksudnya kok kayaknya akhir-akhir ini banyak apa yang apa masalah-masalah gitu dengan ulama-ulama di Indonesia gitu ya ada yang sampai dibawa ke penjara gitu kan karena mengatakan kitab suci umat sebelah itu katanya palsu ya kan terus segala gitu ya ada lagi yang ditembak lagi hari ini jadi bener-bener miris gitu loh dan saya harap ya gak ada simpang siur berita-berita ya jadi hoak-hoak atau segala macem lah jadi yang hilang dari siapa lah yang menembak atau apa jadi kan nanti orang-orang ada yang terprovokasi seperti itu ya ya kita harus bisa menjaga inilah apa persaudaraan antara sesama umat muslim jangan mudah diprovokasi dan jangan berspekulasi gitu kita jangan menduga-duga siapa ini yang nembak oh jangan-jangan ini ya dari ini ya dari ini jangan gitu kan udah selain aja ke polisi gitu kan jangan berkomentar yang memancing atau menyulut emosi dari umat sebelah gitu kan kita juga gak mau terjadi keributan gitu kita ini umat islam ini gak suka ribut-ribut gitu kita suka perdamaian kita ini bukannya umat umat islam ini bukan yang suka mudah terpancing gitu loh terpancing oleh apa biang-biang yang kerusuhan yang mau memecah bela NKRI gitu ya yaudah kita keep calm gitu kalau orang-orang boleh bilang keep calm tenang gitu kan kalau kita tenang kita berpikir positif kita serahin aja sama Allah dan sama pihak kepolisian udah gitu aja kita berdoa aja semoga di Indonesia ini pihak kepolisian yang bertugas itu bisa bersikap adil gitu kan dalam mengadili orang-orang yang bersalah dibalik ini semua kejadian-kejadian ini gitu loh oh no buffering lagi youtube saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Muhammad Taufik untuk Julian Moody emang buffering juga ya youtube-nya ya ya harap maklum lah ini juga saya sebenarnya saya kesel hari ini gak bisa live ini di zoom ya kan itu Bang Handi juga live gak ada suaranya itu dia kacau itu hari ini bener-bener kacau semua udah udah channel-channel di youtube hanya berapa saya yang masih bisa live ya mungkin ada si internetnya bagus atau mana saya ngerti tapi kalau saya dan yang kebanyakan yang ada di zoom jc itu pada gak bisa live semua ya jadi halak lumia wanpila ya dan terus saya kalau lagi konten khas salah ada yakinan itu percayaan di komentar begini kemendingan katanya agama islam gak bisa ngapah ngindung dari amai yang dulu yang gak bisa move on ya oh gak bisa move on kan cuman apa ya bukan yang menggandingkan sih maksud saya merasa bersyukur sudah menemukan agama yang benar jika bukan kalau seseorang yang sudah bebas terbas dari apa yang kita yakin bukan agama yang benar terus kita merasa berbas bahagia jadi eksatif pengen menggunakan kebahagiaan menggunakan kebahagiaan karena sudah menemukan agama yang benar bukan saya gak bisa terus ya dari kitab yang agama saya dulu bukan saya cuman mau mengungkapkan kalau perasaan saya sekarang itu saya merasa tenang karena saya menemukan agama yang benar yang soalnya ini benar ya jadi walaikumsalam untuk yamin syahminan dan ilm iman walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh duh parah suaranya kakak iya makanya baru tahu kalau network gangguan dari bang julis hmc dari channel busifana iya memang ini mohon maaf ya kalau suara saya juga gak jelas dan seperti robot ini karena memang lagi ada gangguan secara nasional untuk jaringan internet ya mohon maaf jadi saya juga ini sebenarnya cuman mau SSD kalau saya live media itu bagaimana tadi saya YouTube itu suara saya suara saya sing itu kacau gitu buffering terus jadi ya mohon maaf saya sebenarnya kalau buat content kalau saya membahas mengenai nama saya atau pertanyaan saya dulu gitu kan terus aja ngkomen gitu dari umat sebelah aduh kata tolong jangan bahas ayat ini deh Bible katanya itu kan gak bisa move on sebenarnya bukan gak bisa move on saya justru senang saya sudah menemukan bahagian menemukan agama yang benar jadi saya ingin mengungkapkan benaran dalam agama Islam nah kan saya juga mengungkapkan kebenaran dan juga maksudnya gimana ya dibandingin sama agama saya yang dulu itu itu kan kita pun itu ternyata tuh seks sempat 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 bodohnya saya saya sempat saya dengan sempat tahu itu ada apa gitu kan ternyata ada seperti itu ayat-ayat seperti itu yang ada porno segala macam saya kan kaget gitu kan ketika saya jadi muslim saya baru tahu oh ternyata kok ada isinya seperti itu gitu saya jadi merasa sudah menghabiskan waktu berapa tahun-tahun hidup saya gitu kan bukan pada agama yang benar jadi saya merasa gimana ya ya sia-sialah gitu saya ibadah tuh pada agama yang gak benar jadi saya merasa sia-sia waktu saya terbuang ya kan dan ketika saya menemukan agama yang benar dalam Islam ini saya jadi bahagia gitu saya ingin mengungkapkan kepada semua orang saya ingin memberitahu semua orang kalau saya tuh sudah menemukan agama yang benar saya sudah menyembah pada apa sang pencipta yang benar yaitu Allah subhanahu ta'ala gitu kan jadi saya hanya ingin memberikan apa ya apa mengungkapkan kemudian saya aja gitu sebenarnya bukan gak bisa move on saya malah bersyukur saya malah move on cuman saya bukan agama menunjukkan saya bahagia gitu saya menemukan agama benar dan saya ingin semua orang juga tahu gitu kan agama yang benar tuh ini gitu Islam gitu kan karena di dalam Islam saya melihat tuh apalagi di dalam Al-Quran itu tidak ada kontradiksi gitu kan kalau misalkan tarahlah kalian misalkan ya yang bukan Islam nih tidak percaya kepada Nabi Muhammad misalkan tidak beriman tapi kalian baca dulu Al-Quran di Al-Quran itu semua yang belum ada diketemukan manusia itu udah dicatat di Al-Quran kalau misalkan bikinan manusia gak mungkin seperti itu gitu loh jadi saya beriman pertama-tama kepada Al-Quran dulu saya udah beriman kepada Al-Quran Al-Quran dulu karena saya karena saya di Al-Quran ini tidak ada kontradiksi dan yang belum ditemukan musyok seperti itu saya sudah beriman Al-Quran dari Sang jadi saya beriman jadi saya beriman saya mulai ingin mengenal lebih jauh seperti apa sosok Nabi Muhammad Rasulullah di Tuhan Rasulullah yang Allah untuk sebagai Rahman Amin gitu loh itu orangnya masih agak stabil kadang robot kadang stabil iya memang ini dinyalnya kurang terima kasih yang Rahi Yuliani sangat terus masih fana dibandingin saya dulu sebelum saya jadi seorang Islam ya ujiannya terasa lebih 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 berat cuman bagaya ya namanya juga menemukan agama yang walaupun seberat apapun ujian itu bersandar kepada Allah itu tidak ada yang tidak terasa berat saya yakin Allah pasti memberikan saya jalan terbaik atas semua salah jadi lebih baik berpah diri berpastra berdoa berikyar pokoknya yang terjadi pada hidup saya itu semua saya serahkan sama Allah aja kalau dulu kan saya seolah itu hanya apa ya berdoa juga kayak enggak menemukan jawaban dari doa saya kalau sekarang setiap saya berdoa saya seperti sedang komunikasi dengan Allah dan Allah seperti lagi mendengarkan doa saya saya merasa sedang mendengarkan doa-doa saya ketika saya berdoa mendengar doa saya mengabulkan doa saya walaupun ada yang memang enggak langsung dikabulkan dan saya itu belum tepat bukan enggak dikabulkan cuman saatnya belum tepat jadi saya lebih banyak berpasrah diri ketika saya menjadi seorang muslimah dibandingin dulu saya kayaknya lebih ego saya lebih tinggi saya lebih mikirin dunia 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 tapi setelah menjadi seorang muslimah saya enggak mikir dunia lagi saya berpikirnya untuk akhirat saya itu apa bekal saya apa yang sudah saya sudah saya lakukan untuk sebagai bekal saya untuk di akhirat nanti jadi saya lebih fokusnya ke situ bukannya fokusnya hanya untuk kesenangan duniawi aja seperti itu untuk pemuda kelana walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ya seperti itu jadi memang sih ujian lebih banyak ketika saya menjadi seorang muslimah saya merasakan itu dan banyak dari mu'alafah lain juga yang curhat sama saya sesama mu'alafah juga ada yang curhat seperti itu saya juga begini masalah ekonomi misalkan saya bilang iya sama saya juga gitu cuman kita saling menguatkan karena kita sama-sama mu'alafah jadi saling menguatkan yaudah yang penting bersyukur aja bersyukur kita masih bisa makan Allah selalu menjaga kita gak pernah membiarkan kita sampai gak punya makanan walaupun secara materi kita tuh yang istilahnya yang pas-pasan malah mungkin kurang secara ekonomi tapi Allah gak pernah membiarkan sampai kita harus mengemis-nemis di jalan gak punya makanan gak akan dibiarkan seperti itu pasti ada aja yang memberi kita makan atau ada yang menolong kita setidaknya tuh ya pokoknya kita pasti makan lah gitu ya gak usah khawatir jadi saya gak merasa khawatir lah pokoknya saya mah pas aja lah mau hidup mati saya pokoknya saya udah serahin sama Allah kalau dulu mas saya kayaknya gimana ya mau melakukan sesuatu aja tuh gak berpikir panjang gitu kalau sekarang kan mikir-mikir dulu aduh ntar saya mau begini ntar saya gimana ya ntar saya dosa kayak gitu jadi lebih banyak pertimbangannya gitu setelah menjadi seorang muslimah tuh banyak pertimbangannya apakah saya dosa apa enggak nih gitu kan ntar bagaimana nih gitu kalau dulu kan ya mau berbuat apa aja bebas kayaknya kan gak mikirin dosa gitu kan kayaknya bebas lah gitu kalau sekarang enggak kayaknya lebih banyak pertimbangannya karena pemikirnya tuh saya dosa apa enggak gitu kan melakukan ini gitu apakah saya nanti Allah memandang saya seperti apa kalau saya melakukan begini gitu jadi lebih banyak pertimbangannya dan saya bersyukur itu gitu bersyukur bersyukur karena itu sebagai perlindungan buat saya juga jadi saya ada ada tamengnya gitu jadi saya gak gak kebablasan gitu kalau orang bilang kan jadi berbuat semua mau gitu kan gak ada perlindungan jadi memang Allah itu memberikan hukum-hukum apa hukum-hukum ajaran gitu dalam ajaran Islam itu memang kebaikan dari manusia ya kan misalkan ada syariat-syariat yang harus ditaati itu semua buat kebaikan manusia bukan buat Allah seperti gak boleh minum alkohol gak boleh makan babi itu semuanya tuh buat kebaikan manusia ya kan gak boleh berzina gak boleh merokok misalkan kayak gitu itu kan buat kesehatan manusia ya kan jadi bukannya buat pentingan Allah jadi apa yang Allah larang itu itu memang semua untuk kebaikan manusia sebenarnya untuk ibadah juga sama bukan untuk Allah ibadah kita sholat kita gerakan sholat itu semua itu ada manfaatnya buat tubuh kita buat manusia itu sendiri dan perlindungan buat keimanan kita supaya kita tuh gak mudah jatuh ke dalam dosa karena godaan dari setan gitu kan setan ini kan selalu berjalan di sekeliling kita berusaha mencari kelemahan kita menggoda kita ya kan ingin meruntuhkan iman kita nah apa perlindungan dan tameng kita itu ya dengan cara apa dengan ibadah kita dengan berzikir dengan berdoa dengan sholat pokoknya dengan bersolawat pokoknya dengan yang apa yang Allah perintahkan itu merupakan senjata yang Allah sediakan kalau ibarati kita tentara mau perang itu Allah udah kasih senjatanya nih kita mau berperang berperang melawan apa melawan kebatilan melawan godaan setan seperti itu kan kalau orang mau berperang kita butuh senjata dong butuh tameng untuk melindungi diri kita ya kan senjata apa Allah sudah sediakan itu dengan cara apa dengan ibadah kita dengan baca Quran dengan berzikir banyak gitu loh kalau kita gak menggunakan itu kita mudah-mudah runtuh keimanan kita gitu loh ah ini untuk siapa ini sinyalnya kurang kayak otaknya Oten untuk gaming walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siapa lagi nih yang ngucapin salam Pak Mulyono walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Aki Julian Moody mau bertanya katanya bagaimana hubungan dengan teman gereja dulu apakah masih berinteraksi sampai sekarang oh kalau teman gereja saya udah enggak bahkan saya aja udah gak punya bibel bibel saya aja udah gak tau kamu bibel kalau saksi Yehova itu kan pakai dunia baru ya terjemahan dunia baru saya udah gak ada itu saya udah gak ada udah gak pegang bibel saya pakai aplikasi sekarang kalau mau lihat ayat-ayat tuh pakai aplikasi Alkitab itu yang Alkitab di ini di handphone jadi saya gak punya bibel gitu sebenarnya juga sebenarnya Alkitab itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab loh itu Alkitab aslinya tuh biblos bukannya Alkitab saya juga bingung saya dulu gak tau ya saya pikir Alkitab itu memang aslinya Alkitab gitu kan setelah saya jadi muslim saya jadi tau semua gitu loh mengenai asal kata Alkitab itu dari mana ya kan terus mengenai kata Allah yang dalam bibel itu itu asal katanya dari bahasa apa ternyata dari bahasa Arab gitu kan rasul juga kan dulu-dulu saya gak tau mengenai itu gitu loh dulu saya gak tau waktu saya mengenai ayat-ayat porno aja yang ada makanan kotoran apa makan kotoran manusia ada ayat-ayat seperti itu aja saya gak tau bukannya saya mau menjelek-jelekan justru saya merasa bersyukur gitu loh bersyukur saya tuh sekarang ini sudah berada di dalam agama yang benar jadi saya tau kebenaran kalau saya gak tau Islam saya gak masuk ke dalam agama Islam saya masih berada di dalam apa kebohongan bukan kebohongan ya maksudnya ya memang itu termasuk kebohongan menurut saya itu bukan firman firman dari Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu udah campuran udah di remix udah di otak-atik gitu kan yang perkataan dari Yesus aja kan cuma 18% selebihnya gak tau itu cuma catatan sejarah sejarah ya kan gak 100% firman dari Allah gitu bukannya bukannya saya menjelek-jelekan ya dari agama sebelah bukan memang kenyataannya seperti itu coba aja baca ya kan dari awal sampai akhir gitu kan isinya seperti apa gitu apakah pantas disebut firman dari Allah gitu kan firman Allah kalau dia kan bilangnya firman Allah ya gak pantas lah itu bukan firman Allah itu bukan 100% firman Allah itu kalau Al-Quran memang 100% firman dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa dibanding kalau mau diperbandingkan itu perbedaannya bagaikan langit dengan bumi kalau orang yang pakai akal sehat orang yang mau berpikir secara logis bisa tahu mana yang berisi firman dari sang pencipta mana yang berisi campuran dari perkataan manusia dan dari perkataan dari Nabi Isa gitu loh orang bisa tahu apalagi yang udah melakukan studi perbandingan agama pasti udah tahu yang mana yang pantas disebut kitab suci dan mana yang disebut campuran kitab suci bukan kitab suci ya itu kitab sejarah ya kalau saya bilang karena itu berisi sejarah-sejarah gitu loh kataan Yesus sendiri hanya 18% gitu loh bukannya saya menjelek-jelekkan bukannya saya gimana memang faktanya seperti itu coba aja baca saya dulu waktu saya jadi seorang apa belum jadi seorang muslim aja saya gak pernah baca itu kitab suci agama saya yang dulu baca aja cuma comot-comot ayat ya kan gak pernah baca dari awal sampai akhir kalau saya baca awal sampai akhir pasti saya ketemuin itu ayat di Heeskil atau di Kidung Agung tapi kan dulu kan saya baca apa kitab suci saya yang dulu itu yang agama yang dulu saya gak pernah baca dari awal sampai akhir gitu kan gak pernah baca dan juga pendeta saya juga hanya nyomot-nyomot buka-buka ayatnya juga yang bagus-bagus gitu kan buka ayatnya yang bagus bukan dibuka yang Yesus 23 gak pernah dibuka Yesus 23 kalau dibuka ya umatnya pada kabur semua nanti perpuluhannya hilang ya kan makanya jadi kan saya tuh merasa oh seperti ini gitu loh kan maksudnya makanya saya ya Alhamdulillah ya mungkin ini jalan dari Allah juga saya bisa menemukan Islam gitu loh walaupun saya di usia saya yang sudah tidak muda lagi dan saya sudah menghabiskan waktu saya berpuluh-puluh tahun ya untuk bukan apa menganut agama yang benar tapi saya ya menyesal sih menyesal menyesal kenapa karena saya gak menemukan Islam dari dulu gitu loh menyesalnya kenapa usia saya sudah habis gitu kan sudah habis untuk mempelajari atau beribadah kepada ilah ilah yang palsu gitu loh ilah bukannya Allah ya ilah ilah itu palsu bukan yang benar kalau kalau Allah itu kan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kan kalau ini ilah jadi ilah-ilah lain selain Allah itu dulu yang saya sembah itu itu kalau sekarang saya sudah menemukan Allah yang Allah sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Allah yang benar ya kan satu-satunya sang pencipta itu Allah subhanahu wa ta'ala dan saya merasa bersyukur gitu loh jadi saya bukan berada lagi di dalam kegelapan saya sudah melihat terang terang-benerang bukannya saya gak bisa move on saya ngomongin agama saya yang dulu dibilang saya gak bisa move on justru saya saya mau sudah move on justru saya hanya ingin kalau semua orang itu tahu kalau saya itu sekarang itu sudah berada di dalam terang saya bukan dari dalam kegelapan lagi saya hanya merabah-rabah dulu saya gak tahu ya kan saya gak tahu isi-isi kitab yang dulu saya bilang yang saya anggap kitab suci saya gak tahu isinya seperti apa begitu saya menjadi muslimah saya baru tahu loh kok ada ternyata ada ayat-ayat seperti ini saya kaget gitu kan saya sangat kaget sekali ternyata malah muslim banyak yang lebih tahu isi biblos daripada yang punya biblos itu sendiri gitu loh muslim malah lebih tahu jadi saya merasa bersyukur gitu loh saya malah oh ternyata dulu tuh yang saya pikir itu adalah kitab suci ternyata isinya seperti itu gitu kan ya alhamdulillah ya kan alhamdulillah for islam gitu loh saya sangat bersyukur banget makanya saya bersyukur bukannya saya mau menjelek-jelekan atau bukannya saya gak bisa move on justru saya udah move on dan saya sekarang lagi terus belajar tentang ajaran islam ajaran islam ini ajaran untuk dunia akhirat gitu loh buat dunia di dunia manfaatnya dan di akhirat jadi makanya ajaran islam tidak akan pernah bisa habis dipelajari saya ingin terus belajar semakin kita mempelajari islam semakin kita apa banyak yang perlu kita gali gitu loh dari ajaran islam karena ilmunya Allah itu walaupun tintanya itu seperti lautan itu gak akan cukup gitu loh dituliskan dalam Al-Quran itu gak akan cukup tintanya itu buat nulis itu penanya itu gunung seberapa banyak itu kalau dibuat dari apa gunung-gunung dijadikan pena itu gak akan cukup menuliskan ilmunya Allah itu sangat dalam sangat luar biasa gitu dan harusnya sebagai umat islam kita tuh bersyukur gitu ya sudah menyembah kepada sang pencipta yang menciptakan alam semesta ini yang menciptakan kita gitu kan dan kita sudah berada di jalan yang benar harusnya kita bersyukur jangan mudah terprovokasi jangan mudah terkecah belah ya kan semua itu kejadian yang terjadi sekarang itu bukannya tidak ada sebabnya gitu semua itu ada ada penyebabnya penyebabnya itu dari orang-orang atau dari yang pokoknya berusaha untuk memecah belah lah kesatuan yang ada di negara Indonesia ini kerukunan beragama gitu ya kan jadi ini saya jadi ngomong sendiri di live chat udah banyak yang komentar nih dari coba saya lihat dari Mami Ika TV terima kasih selalu hadir di live chat aduh kalau Bang Yonatan apa Kang Yonatan Nandar lagi live juga Mami Ika TV selalu nongol nih sama Natalia Iryani terima kasih ya untuk Mami Ika TV selalu di channel-channel muslim selalu hadir kejuang kebenaran terus Akilia Mudi M Julius juga selalu hadir banyak sih nih yang sering hadir hadir nih iya betul arahan Umi Sifana hari gini banyak yang muslim putus asa lalu murtad astagfirullah iya memang begitu memang banyak yang murtad tuh hanya karena sekarnus indomi ya tapi sih kalau menurut saya bukan sekarnus indomi terus terang memang saya sendiri pernah pernah melihat ya faktanya yang ada ya kebanyakan yang murtad-murtad itu karena faktor apa faktor ekonomi bisa juga penyebabnya itu karena faktor ekonomi jadi mereka itu murtad mungkin ya salah satunya ya mungkin dia ada apa karena hidupnya susah terus mungkin dia ketemu pasangannya gitu yang kaya terus dia yang non-muslim gitu kan akhirnya udah kamu mau gak nikah sama saya tapi kamu harus tidak agama gitu kan karena dia pikir oh dapet pasangannya kaya nih sedangkan gue miskin yaudah lah gue udah capek juga jadi orang miskin gitu ya kan ya akhirnya udah dijual lah imannya ya kan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia tapi di akhiratnya nanti gimana gak dipikirkan itu bodo amat akhiratnya urusan nanti katanya kalau saya justru gak mau justru dunia itu buat cuma sementara buat apa kaya di dunia sementara umurnya paling umur berapa sih kita di dunia hidupnya paling lama juga 70 tahun itu aja udah alhamdulillah jaman sekarang umur 60 tahun lebih aja udah pada meninggal terus iman kita cuma untuk dinikmati dijual itu hanya untuk kenikmatan dunia selama beberapa tahun kita di dunia setelah itu bagaimana ya kan lebih-lebih abadi lagi kehidupan di akhirat mau disiksa di neraka selama-lamanya yang tidak ada batasan waktu kalau saya lebih memilih gak apa-apalah saya susah-susah juga di dunia oh hidup saya cuma berapa tahun ini susah juga akhiratnya kan lebih panjang waktunya malah abadi kalau disiksa disiksalah abadi kalau bahagia bahagianya juga abadi harusnya berpikirnya seperti itu jangan hanya karena wah saya nanti kalau saya misalkan nikah sama dia orang kaya terus saya jadi kaya gak apa-apalah saya ikut dia agamanya nah itu kan namanya kan orang yang berpikir pendek jadi berpikirnya hanya untuk kesenangan dunia sesaat bagaimana dengan di akhirat gitu loh kalau saya berpikirnya seperti itu ya bukannya saya gak perlu apa gak perlu duit semua orang tuh perlu duit tapi bukan berarti iman kita bisa dijual karena duit gitu loh ya kan kita gak usah munafik kita perlu duit tapi ya kita juga harus tetap mempertahankan iman kita dong jangan mau menjual iman kita karena hanya kita mau pakai duit kita perlu duit gitu loh ya kan Allah bisa kasih kita lebih daripada itu kita gak usah gak usah merasa oh Allah kenapa kok saya kayaknya miskin terus bagi saya lebih baik miskin di dunia gitu loh daripada nanti di akhiratnya kita disiksa di neraka abadi gitu loh gak apa-apa di dunia miskin saya misalkan miskin pun paling umur berapa tahun sih cuman berapa tahun sih ngerasain miskin juga sampai umur kita ya kan cuman orang-orang kan gak berpikir ke situ berpikir asap pengen seneng-seneng di dunia ya kan biarin aja urusan akhirat urusan nanti nah yaudah kalau itu mah terserah ya kan kita juga gak bisa itu kan Allah serahkan semuanya ada di dalam tangan kita Allah tuh gak mau memaksa semua kehendaknya tuh terserah kita kita mau nurut sama Allah ya Alhamdulillah ya kan gak nurut juga gak masalah ya kan Allah mah gak ngerugi gitu loh Allah semua serahkan semuanya sama manusia terserah manusia itu sendiri kalau dia mau bahagia di akhirat ya harus taat sama Allah kalau gak mau taat ya resikonya tanggung sendiri ya kan makanya kita harus harus berpikir panjang jangan berpikir pendek kalau berpikir pendek ya buat kesenangan dunia sesaat gak apa-apa saya murtad juga ya kan sampai ada istilah jangan takut untuk murtad ya Allah astagfirullah azim cobalah banyak istighfar astagfirullah astagfirullah manusia itu apa tempatnya banyak salah tempatnya hilaf karena itu kita harus selalu mengingat Allah ya Allah ingatkan saya jangan saya sampai jatuh dalam dosa supaya saya tetap istikoma kalau saya salah ya kan ampuni ingatkan saya justru Allah lebih suka manusia-manusia yang seperti itu jangan merasa dirinya itu paling benar merasa gak pernah berbuat salah merasa ya segala-galanya lah Allah paling benci orang yang sombong karena sifat sombong itu dimiliki oleh setan benar aja kan iblis juga kan sombong gak mau disuruh memberi hormat kepada Nabi Adam makanya sampai diusir Allah gak suka sama seperti kita Allah paling gak suka orang itu yang sombong yang suka menyombongkan diri merasa dirinya itu imannya kuat paling kuat kita tuh makhluk lemah kalau kita gak bersandar sama Allah itu kita lemah kita tuh dihadapan Allah itu seperti debu tapi Allah masih peduli harusnya kita tuh bersyukur jangan sampai mengkufurkan nikmat yang sudah Allah berikan walaupun cuma dapat rejeki seribu perah pun sehari harusnya Alhamdulillah ada yang beli dagangan kita Alhamdulillah gak ada pun Alhamdulillah Alhamdulillahnya untuk apa kenapa karena nikmat rezeki itu bukan hanya rupa materi kita bisa bernapas itu semua rezeki dari Allah itu nikmat dari Allah bukan hanya dalam bentuk materi kalau orang kan menilainya wah saya dapat rejeki Allah kasih rejeki kalau saya dapat uang kalau gak dapat uang ya Allah gak kasih saya rejeki ngapain saya mesti mengucap syukur nah itu kan salah ya kan semua dimilai dengan materi 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 gitu jadi kita nanti bisa mengkufurkan nikmat Allah kalau seperti itu makanya harus harus banyak bersyukur Alhamdulillah harus banyak beristighfar astagfirullahaladzim ya kan ya seperti itu jangan jangan mau dipecah belah dan diadu domba ya Mbak Sifana mantap ya memang harusnya seperti itu ya umat islam itu harus menjaga ukuah islamia jadi memang kita menyadari kita banyak perbedaan ya kan dan Allah memang menciptakan manusia itu dengan apa ya dengan karakteristik sendiri-sendiri gitu pola pikir yang berbeda bisa dibayangkan gak kalau semua manusia itu pola berpikirnya sama semua gitu loh sifatnya sama semua mukanya sama semua kulitnya sama semua apa betapa membosankannya gitu loh hidup di dunia ini gitu dengan orang-orang yang mukanya sama sifatnya sama pola pikirnya sama kebiasaannya sama ya kan bosan kan Allah itu memang sempurna menciptakan semuanya itu secara sempurna manusia juga sempurna ya walaupun berbeda-beda kulit berbeda bahasa berbeda pola pikir gitu kan tapi kalau semua menyembah kepada Allah otomatis kita semua jadi punya apa ya satu kesatuan gitu loh seperti satu tubuh gitu kita saling melindungi sesama umat muslim jangan mau dipecah belah gitu kenapa kan berpedomannya kepada satu satu Al-Quran ya kan Al-Quran itu kan satu sebagai pedoman hidup ya pada satu-satunya pedoman yang Allah berikan itu Al-Quran kita kan berpedomannya kepada Al-Quran ya kan jadi kita harus mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran itu ya kan Al-Quran kan mengajarkan supaya kita tuh jangan udah di diadu domba ya kan selalu menjaga perdamaian selalu menjaga akhlak kita adab kita ya kan kita menunjukkan adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim ya kan gak boleh bersikap anarkis gak boleh bersikap rasis ya kan itu tunjukkan lah gitu loh seperti praktekan seperti Rasulullah gitu kan walaupun menghadapi orang-orang yang bukan muslim orang Yahudi bersikap baik kepada siapapun gitu loh jadi kita harus gak boleh rasis gak boleh anarkis ya kan jadi kita harus mengikuti Rasulullah mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran gitu loh kita harus menjaga persadaraan antara sesama muslim jangan bawa diadu domba pasti dunia ini akan terasa indah gitu loh apalagi kalau semuanya itu mengikuti ajaran yang Rasulullah berikan yang teladani gitu loh khususnya untuk umat muslim ya jadi seperti itu ya untuk Naufa Lombok Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk yang sudah hadir di live chat ya jadi saya sebenarnya malam ini saya ngoc aja sendiri karena saya selagi kesel gitu ya kesel karena jarikan internet ini sebenarnya saya tadinya mau live sama Pausa Tata saya udah kasih udah menyiapkan bukan kasih menyiapkan tema gitu kan mengenai rasisme terorisme anarkisme apakah diajarkan dalam Islam gitu jadi karena saya merasa ini fitnah-fitnah ini nih banyak dari umat-umat sebelah gitu yang mengatakan oh Islam itu agama barbar katanya kan rasis gitu kan dulu juga waktu saya belum muslim saya juga berpikir hampir seperti itu sih rasis gitu loh tapi setelah saya menjadi seorang muslimah enggak juga memang enggak kok enggak ada rasis-rasis mau dia agama mau dia agama apa mau dia warna kulitnya apa bangsa apa kalau umat Islam menganggap semua manusia itu sama gitu diperlakukannya sama enggak ada rasis-rasis gitu loh semua makhluk ciptaan Allah walaupun berbeda keyakinan kita saling menghargai satu sama lain agamamu agamamu agamaku agamaku seperti itu ya kan jadi dulu waktu saya belum menjadi muslimah mungkin saya ada pikiran seperti itu juga ya rasis gitu kan tapi enggak terlalu parah sih dulu saya berpikirnya bukan seperti itu bukan rasis jadi saya berpikirnya kok apa kalau dalam ajaran Islam boleh sih punya istri sampai empat gitu kan kalau dalam ajaran agama yang dulu saya kan enggak boleh cuma satu nah dari situ saya berpikirnya wah kayaknya nih Islam nih kok begini banget gitu loh ya kan kenapa bolehin sampai empat gitu tapi setelah saya menjadi seorang muslimah saya tahu oh ternyata nabi-nabi dulu juga punya istrinya lebih dari empat malah seratus ada yang tiga ratus belum selirnya ya kan nah makanya kalau kita enggak tahu suatu agama ya khususnya untuk agama Islam ya untuk yang belum Islam kalau enggak tahu mengenai ajaran Islam jangan menfitnah jangan menjudge dulu oh ajaran Islam seperti ini pelajari dulu baca dulu Al-Quran ya kan nah salahnya saya dulu juga kan saya enggak baca Al-Quran karena saya belum jadi seorang muslim dan saya enggak mau pelajari Al-Quran juga makanya saya menyesal musimnya dulu saya belajar Al-Quran saya baca karena dalam Al-Quran itu kan dikatakan itu kenapa diperbolehkan punya istri lebih dari satu itu bukan tanpa syarat ada syaratnya harus adil dan juga justru malah dengan kedatangan Rasulullah malah jadi diper apa ya disedikitkan malah dulu Nabi-Nabi dulu kan sampai seratus ya kan nah kedatangan Rasulullah malah jadi disempurnakan gitu ajarannya jadi ajarannya itu jadi malah disempurnakan dengan darinya ratusan diperbolehkan jadi cuma empat maksimal itu juga empat juga kalau bisa bersikap adil kalau gak bisa bersikap adil ya satu aja ya kan sekarang kan kita tahu dong kita tahu kelemahan diri kita sendiri kita bisa adil gak nih gitu loh kalau kita gak bisa adil baik secara materis semuanya lah adil ya kita jangan punya istri lebih dari satu lah kan sudah ditulis di Al-Quran kalau gak bisa bersikap adil ya satu aja gitu loh tapi kebanyakan orang-orang justru yang merasa dirinya bisa adil punya istri lagi ternyata malah istrinya itu malah gak dinafkahi kan ini kan menyalahi Al-Quran juga kalau seperti itu ya mendingan gak usah nikah lagi gitu kan kasian gitu kan wanita ini yang mau dipoligami dia rela dinikahi jadi istri kedua terus setelah dinikahi udah berapa tahun menikah malah gak dinafkahi kan kasian gitu loh jadi harus berpikirnya tuh jadi jangan hanya ego gitu pengen punya istri dua awal-awalnya oh iya saya bisa adil awalnya bisa adil nah kesonohnya adil gak gitu loh ya kan jadi mendingan gak usah deh kalau merasa gak yakin gitu ya jangan jangan mementingkan ego gitu loh mendingan yaudah satu aja satu yang penting kan kita bisa semua maksimal curahkan kepada pasangan kita gitu kan kebahagiaannya bersama pasangan kita karena kenapa sulit untuk adil itu gitu loh yang bisa adil-adil itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala doang nah sama Rasulullah juga bisa adil sama istri-istri tapi selain Rasulullah dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu manusia seperti kita-kita ini emang sulit gitu loh sulit kalau menurut saya bisa adil ya kan apalagi sama pasangan kita punya istri dua tiga empat ya kan mendingan jangan deh gitu daripada nanti kita menyengsarakan pasangan kita gitu pasangan yang kedua dan ketiga keempat kita mendingan satu aja gitu kalau menurut saya ya gitu nah jadi untuk yang udah hadir disini untuk siapa ini namanya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aduh mata saya gak kelihatan namanya tulisan Arab terus untuk Yesus KW12 aduh poligami adalah solusi bukan kewajiban iya betul nah makanya poligami tapi tidak adil bisa menyebabkan masuk neraka ya bener jadi ya mendingan satu aja deh gitu kan maksudnya ya gak usah kita ini bukan seperti rasul ya bukan seperti rasulullah gitu bisa bersikap adil istri-istrinya ya mendingan gak usah lah kalau menurut saya gitu kalau misalkan sampai terpaksa pun harus dia mau poligami ya harus terima harus terima konsekuensinya harus adil ya kan daripada nanti pasangannya disengsarakan ya kan kan kasihan jadi dosa kalau menurut saya seperti itu dan juga kalau ada yang bilang Islam itu agama yang rasis seperti itu barbar kalau menurut saya sih enggak ya setelah saya mempelajari Islam enggak seperti itu ya justru kalau menurut saya justru Islam itu agama yang penuh dengan orang-orang yang cinta damai gitu loh saudaranya itu sangat kuat cinta damai justru negara-negara yang mayoritas Islam itu yang sering diserang gitu loh sering diserang terlebih dahulu sering dijajah gitu kan oleh negara-negara yang yang non-muslim gitu jadi justru enggak ada dalam sejarah itu negara Islam yang menyerang suatu negara menjajah suatu negara itu enggak ada gitu loh coba aja periksa sejarah itu enggak ada yang ada justru negara-negara Islam yang di teror yang dijajah ya kan ya seperti itu seperti negara Indonesia aja sih Indonesia kan mayoritas Islam dulu aja dijajah sampai tiga setengah abad sampai tiga setengah sama Belanda ya kan ratus belum lagi sama Jepang ya kan enggak ada sejarahnya itu negara Islam yang menyerang suatu negara menduduki suatu negara gitu enggak ada ceritanya kayak gitu jadi menurut saya bukan agama yang barbar bukan agama yang suka meneror-neror negara lain gitu atau bangsa lain itu enggak ada dalam sejarah itu hanya fitnah-fitnah Islam itu sendiri artinya kan dari salam artinya itu damai cinta damai gitu loh jadi Allah itu memang mengajarkan umatnya itu untuk mencintai perdamaian untuk berdamai walaupun berbeda keyakinan walaupun berbeda sukuras ya kan bangsa semua itu ciptaan Allah kita enggak boleh beda-bedain Allah aja enggak beda-bedain kok Allah aja ngasih riski aja ke semuanya bukan hanya ke umat muslim ke semuanya Allah kasih Allah maha pemurah ya kan maha pemberi maha adil maha pengasih maha penyayang maha besar maha segala-galanya dikasih semua walaupun dia non muslim walaupun dia non muslim dikasih riski enggak ada yang oh bukan non muslim enggak dikasih riski enggak ada semua dikasih di dunia ini semua dikasih tapi di akhirat nanti umat muslim yang jadi prioritas selain umat muslim tidak ada keselamatan di dunia Allah masih kasih kesempatan kepada semua agama mau siapapun itu mau agama apapun itu Allah itu maha pengurah kasih semua enggak dibedain-bedain tapi nanti nanti di akhirat itu lain cerita lain cerita lagi jadi hanya umat muslim yang bisa selamat makanya kita bersyukur gitu sebagai umat muslim kita ini umat pilihan Allah gitu loh umat yang dipilih Allah untuk nanti di akhirat gitu loh disiapkan untuk di janahnya Allah di surganya Allah makanya kita selama kita mumpung kita dikasih kesempatannya hidup dikasih umur berbanyak lah berbuat amal ibadah perbaiki ya kan tadi sholatnya bolong-bolong ya insya Allah jangan bolong-bolong puasanya bolong-bolong insya Allah dari tahun ke tahun diperbaiki ya kan karena kan untuk menjadi sempurna itu tidak apa sangat mustahil manusia itu enggak ada yang sempurna tapi untuk memperbaiki ibadah kita itu kita harus bisa gitu loh kita harus mencontoh Rasulullah gitu jadi kita harus terus memperbaiki diri gitu loh memperbaiki ibadah kita maksudnya ibadah kita keimanan kita gitu kan yang tadinya masih suka gosip-gosipin orang ya kan masih suka ria-ria ya kita kurangi dikit-dikit kurangi-kurangi kurangi lama-lama kan hilang gitu kan enggak ada yang bisa langsung 180 derajat jadi berubah total itu enggak mungkin gitu kita bukan malaikat ya kan jadi kita kita bukan Rasul kita bukan Nabi gitu kan jadi kita berusaha terus meningkatkan ketakwaan kita keimanan kita terus kita perbaiki gitu loh Allah juga enggak menuntut kamu harus berubah langsung berubah gitu loh Satria Bajah Hitam gitu kan berubah langsung ting gitu ya enggak mungkin lah Allah juga lihat kok kita ada usaha kita usaha untuk terus berbuat lebih baik beribadah lebih baik lagi berkata lebih baik lagi berpikir lebih baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu Allah itu menghargai usaha kita Allah itu mengerti gitu loh misalkan kita oh kita cuman mampu misalkan orang-orang bisa baca Al-Quran banyak bersurat banyak just-just misalkan saya sehari cuman satu lembar aja Al-Quran saya baca itu aja Allah udah menghargai usaha apapun yang kita lakukan untuk Allah semua kita lilahi ta'ala ya semua kita lakukan untuk Allah gitu kan ibadah kita Allah itu sangat menghargai gitu seberapa kecil pun usaha yang kita lakukan untuk kita niatkan untuk Allah itu Allah sangat menghargai itu gak usah oh saya pengen seperti dia dia udah hafal ini Al-Quran apa berapa just jadi kita merasa minder gitu aduh saya gak bisa baca Arab aja gak bisa setidaknya kita berusaha gitu berusaha semampu kita gitu jadi Allah sangat merespek gitu menghargai apapun usaha kita Allah itu melihat Allah itu tahu kesanggupan setiap umatnya yang penting kita berusaha berusaha dan terus berusaha menjadi yang lebih baik lebih baik bukan dalam pandangan manusia lebih baiknya dalam pandangan Allah semua lilahi ta'ala aja awalnya itu dari niatnya kita dulu semua dari niat kita mau sholat niat kita mau apapun itu niat niatnya dulu yang harus dibenerin gitu loh niat kita ini apa gitu niat kita ini karena Allah apa karena kita harus bulatinnya itu niat tekat kita dulu niat kita dulu yang kita lurusin niat kita karena Allah apapun yang kita lakukan karena Allah kenapa saya belajar dulu waktu saya belum jadi muslim saya lihat ada seorang muslim setiap dia mau melakukan sesuatu ya bekerja kah entah dia mau ngapain gitu ya saya selalu memperhatikan yang orang muslim ini selalu bilang bismillah bismillahirrahmanirrahim mau makan aja bismillah dulu kan bismillahirrahmanirrahim selalu tuh berdoa bismillah bismillah saya memperhatikan selalu mengingat Allah gitu loh semua dilakukan dalam nama Allah jadi Allah pasti akan meridoi usaha apapun yang kita lakukan kalau kita menyebut dan melakukan itu karena Allah gitu loh dia Allah pasti akan meridoi itu selalu menjaga kita gitu melindungi kita ya ini benar-benar dasyat loh ya saya setelah saya menjadi muslim saya tuh sangat bersyukur sekali kenapa saya tuh baru tau ya dalam Al-Quran itu kan banyak ayat-ayat suci ya itu semua merupakan kalimatullah perkataan Allah dalam satu ayat suci Al-Quran satu perkataan satu huruf aja itu hidup gitu loh itu hidup jadi jangan main-main dengan ayat-ayat suci Al-Quran gitu loh mempunyai kuasa yang sangat besar karena itu perkataan dari Allah pernah ada eksperimen ya di negara mana saya lupa jadi ini peneliti ya jadi dia bukan muslim loh ya dia bukan muslim dan ini yang mau meneliti ini dia mencoba coba ayat-ayat Al-Quran yang orang muslim sering pakai kan Bismillahirrahmanirrahim dia mau tes nih mau teliti dari airnya satu gelas satu air satu gelas ini dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya kan ditiup airnya yang satu enggak diteliti ternyata yang di ucapkan Bismillahirrahmanirrahim air itu dengan menggunakan teknologi itu diteliti itu ada gelombang di dalam air itu seperti ada gelombang apa ya entah itu bukan elektromagnetik ya apa ya dalam istilah hidro hidro apa ngertilah ada gelombangnya berbeda dengan air yang enggak di ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dasyat enggak coba dasyat gitu itu sangat Masya Allah jadi bener-bener ya jangan menyepelekan itu setiap ayat-ayat suci dalam Al-Quran itu mempunyai kuasa yang sangat besar hidup hidup bener ikhwan filah saya itu sangat takjub setelah saya menjadi suara muslimah saya sangat takjub sekali jadi Masya Allah jadi bener-bener saya Alhamdulillah banget ya Alhamdulillah Islam bener saya itu bersyukur banget ya Allah ternyata saya sudah berada di jalan yang lurus yang Allah tunjukkan di jalan yang benar jadi makanya saya itu saya juga kebetulan ya saya suami saya waktu itu sempat kasih tahu saya gitu kan katanya kamu tahu enggak ayat-ayat dalam Al-Quran itu setiap satu huruf aja itu hidup seperti ada nyawanya bukan seperti ada nyawanya memang ada nyawanya hidup gitu jadi kamu jangan main-main itu dengan ayat-ayat suci Al-Quran saya tadi saya pikir ah masa sih gitu kan tapi memang bisa jadi karena itu perkataan Allah ya kan kalimat Allah ya kan Allah aja tinggal bilang kun faya kun jadi maka jadi perkataan Allah Allah mau bikin apapun pasti terjadi gitu dengan hanya berfirman dengan hanya mengucap kun faya kun sangat dahsyat gitu kan kalimat Allah gitu loh makanya saya ternyata setelah saya melihat begitu banyak ya dari orang-orang yang non-muslim aja melakukan penelitian itu bisa terbukti gitu loh dengan mengucapkan bismillah irrohman irrohim pada air yang diucapkan bismillah dengan yang enggak itu berbeda banget gitu loh itu ada kuasa di balik setiap ayat-ayat suci Al-Quran itu ada kuasa jadi jangan menyepelekan gitu loh jangan menyepelekan ayat-ayat suci Al-Quran kenapa kalau kita mau memegang Al-Quran yang musaf ya benar-benar tulisan Arab semua itu kita harus suci gitu loh kita harus berwudu karena memang itu perkataan Allah kita harus bersih dulu gak boleh sembarangan memegang Al-Quran musaf Al-Quran itu ya ketika kita dalam keadaan tidak berwudu karena itu memang kalimat Allah gitu loh suci gitu loh perkataan Allah gitu loh ya untuk yang sudah hadir Ahmad Syarido Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh keluhan wanita iya benar sama-sama ini namanya siapa sih pakai bahasa Arab aduh saya gak kelihatan tulisan Arabnya JCC One Channel Official Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh link ya katanya aduh maaf aduh saya batuk dulu iya semata karena Allah Masya Allah Baruqallah ya Ukti Vila aduh itu ada yang tanya link Ukti iya ini ada yang tanya link ya yaudah nih saya kasih deh linknya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk bengkel mobil berkah ragil ya Jai Yosef Balaram ya garis besarnya kita harus ngerti kita dari mana sekarang di mana untuk apa dan akhirnya kemana iya benar iya kita ini dari mana ya Allah yang menciptakan kita terus kita ini sekarang ada di mana ya di dunia ditulah di bumi untuk apa untuk beribadah kepada Allah ya kan bukan untuk diri kita sendiri bukan terus akhirnya kemana ya akhirnya kita ke akhirat ya kan tergantung amal ibadah kita kalau kita banyak beramal soleh ya kita akan masuk jana kan nanti ditimbang lebih banyak mana amal soleh kita atau dosa kita ya kan karena kalau memang misalkan imbang nih banyaknya sama pasti ya kita masuk neraka dulu kita di laundry dulu dibersihkan dulu dosa-dosa kita nanti baru kita dimasukkan ke jana kan ada fitnahan umat sebelah katanya semua umat islam pasti masuk neraka ya tergantung lah kalau memang amalnya lebih baik lebih banyak daripada dosanya ya kenapa dia harus masuk ke dalam neraka gitu ya kan tergantung kalau memang amal baiknya lebih sedikit daripada dosanya ya kan dosanya lebih banyak jadi harus masuk neraka dulu tapi kan neraka itu juga enggak bisa meratakan yang dosanya sedikit ya otomatis dibersihkan jangka waktunya lebih sedikit lebih sebentar ya kan yang dosanya lebih banyak masuknya lebih lama lagi di neraka ada tingkatan-tingkatannya neraka juga kan Allah adil masa yang dosanya sedikit lama jangka waktunya sama dengan yang dosanya banyak di dalam nerakanya kan enggak adil dong berarti Allah Allah itu maha adil jadi bukan berarti masuk neraka terus selama-lamanya di neraka kalau umat islam enggak kita mah enggak seperti itu bro jangan salah paham katanya umat islam itu pasti masuk neraka lihat dulu enggak sembarangan masuk neraka juga masuk nerakanya juga hanya untuk dibersihkan dulu dosa-dosanya sebelum dimasukkan ke surga gitu loh nah kalau yang selain islam masuk nerakanya gak bakalan diangkat lagi jadi bahan-bakan neraka mah iya makanya bersyukur lah bersyukur ya jadi muslim kita harus bersyukur ya untuk haruman Yaakub Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadinya fitnahan-fitnahan itu ya kalau menurut saya itu tidak berdasar gitu kalau mereka itu bisa berkata seperti itu mereka enggak baca isi Al-Quran mereka bisa berkata apa aja mereka bisa memfitnah umat islam seperti ini seperti itu menyembah berhala segala macam ya kan apalah nanti katanya kalau jadi islam siap-siap katanya dipoligami loh memangnya kalau masuk islam terus harus pasti dipoligami gitu kalian salah salah besar makanya jangan asal fitnah jangan asal ngomong ya kan pelajari dulu Al-Quran pelajari dulu isi Al-Quran kalau kalian enggak ngerti Al-Quran enggak bisa baca Arab enggak tahu artinya jangan sembarangan ngomong gitu loh ya kan karena itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan benar itu memang ya dosa sirik ya benar kata Haruman Yaakub dosa sirik kalau enggak sempat bertobat yang selama-lamanya pasti selama-lamanya dia pasti masuk neraka karena dosa yang paling dibenci Allah itu adalah dosa sirik menyeputukan Allah itu yang paling Allah benci kalau sampai akhir hayat dia dia enggak bertobat udah enggak ada kesempatan lagi gitu loh karena itu dosa yang paling dibenci Allah itu dosa sirik itu menyeputukan Allah ada lagi dosa sirik sirik kecil sirik kecil itu apa kita ria ria itu termasuk sirik kecil jadi hati-hati ya ikhwan vila jangan sampai kita melakukan dosa ria seperti yang udah dulu pernah saya bahas mengenai ria ini ada berbagai macam ya kategorinya ada dua kalau enggak salah ketiga saya lupa waktu itu saya saya bahas saya sendiri lupa pokoknya ria karena dari pakaian kita kita bisa bisa jadi ria ya kesempatan itu kayak pamer gitu kan kayak baju yang terlalu mencolok terlalu mewah terlalu wah-wah-wah-wah gitu kan nah bisa juga dari misalnya kita lagi kita niatnya kita mau beramal soleh kita mau lagi ngasih suara dakoh tapi sama kita kita omong-omongin kita cerita-cerita tadi saya habis pasi anak yatim loh tadi saya itu termasuk ria walaupun mungkin ya niatnya enggak mau pamer tapi sebenarnya itu udah termasuk pamer juga kalau kita saudara kok kita berzakat enggak usah cerita-cerita enggak usah diposting-posting gitu loh cukup kita sama Allah aja yang tahu gitu makanya jangan sampai kita tuh kayak misalnya kita sholat misalkan sholatnya gerakannya kita cepat-cepat gitu supaya kita mau dilihat ke orang wah dia pinter nih sholatnya gerakannya cepat banget itu udah termasuk ria kita seolah-olah mau pamer gitu loh dari gerakan sholat kita jadi hati-hati gitu jangan sampai kita terjebak dalam dosa ria dosa ria tuh ada banyak macam bisa dari dosa dosa ria karena kita dari pakaian kita kita pamer dari omongan kita dari ibadah kita juga bisa kita tuh terjebak dalam dosa ria gitu loh jadinya hati-hati gitu loh makanya umat islam itu ya yang penting kita mah ikutin aja peladan dari rasulullah gitu ya dari baca di dalam Al-Quran kita bisa baca dari hadis-hadisnya jadi seperti itu jadi mendingan gak ini deh gak usah neko-neko gitu kan gak usah lihat-lihat dari yang ajaran-ajaran lain selain daripada hadis dan Al-Quran udah itu aja kalau kita udah membaca dari Al-Quran dan hadis insya Allah gitu kita tuh Allah tuh meridoi gitu loh apapun usaha kita ya kan menjalankan perintah Allah Allah pasti ridhoi asal jangan asal selalu berpatokan kepada Al-Quran dan hadis gitu aja mengikuti teladan rasulullah kita gak usah terpancing oleh isu-isu di luar dari yang sekarang ini sedang beredar misalkan yang menimpa umat islam gak usah terpancing biarkan aparat kepolisian yang bekerja di Indonesia ini ada hukum hukum yang berlaku kita gak usah main hakim sendiri kita gak usah terprovokasi gitu loh ya kan ya seperti itu dosu ya siapa ini dosu untuk islam insya Allah syafaat Muhammad Rasulullah akan menamatkan umat islam di akhirat Muhammad Rasulullah akan memintakan ampun kepada semua umat manusia yang di hatinya masih ada kata Allah subhanahu wa ta'ala ya kan Allah maha adil ya kan jadi kadang-kadang syafaat dari Rasulullah umat muslim ya kan Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah supaya setiap orang yang mempunyai iman walaupun sekecil biji jarah ya kan diselamatkan gitu dikeluarkan dari dalam neraka dimasukkan ke janahnya Allah ya kan itu semua kita itu semua itu kita bergantung dari syafaatnya Rasulullah makanya kita mengingat selalu mengingat Rasulullah ya kan dengan cara apa dengan selalu bersolawat ya kan memuji Rasulullah gitu kan jangan lupa gitu setiap abis sholat fardu atau sholat sunnah kita bersolawat ya kan untuk Rasulullah mengingat karena kenapa nanti di akhirat Rasulullah itu mengingat umat-umatnya yang selalu bersolawat untuk Nabi Muhammad gitu loh ini umatku mana nih yang suka selalu bersolawat untuk aku gitu loh Nabi Muhammad tuh tau gitu loh dan pasti akan memberikan syafaat untuk kita gitu loh itu ya Iwan Villa ya sudah saya tekan subscribe-nya tiga kali waduh kok tiga kali Assalamualaikum Green Boys Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk yang hadir sebenarnya saya sendiri gak tau ya saya sendiri ini judulnya aja berita kepada kawan ya sebenarnya iya sih berita kepada kawan juga jadi saya menyampaikan berita kepada Iwan Villa dan kawan-kawan saya juga ya kan berita kepada kawan jadi saya menyampaikan berita bahwa jadikan internet saya lagi kacau balau jadi saya minta maaf minta maaf kepada Iwan Villa karena saya live-nya juga kacau ini suaranya katanya kayak robot dan juga saya gak bisa live sama Pak Ustad Tata jadi saya minta maaf ya mungkin insya Allah besok saya bisa live di Zoom sama Pak Ustad Tata tadi saya juga sempat telepon Pak Ustad Tata saya bilang Pak Ustad gimana ini aduh jam sembilan Pak Ustad ya bagaimana atuh katanya saya gak bisa masuk Zoom yaudah sih tenang aja tenang katanya mudah-mudahan entar jam sembilan bisa mana mungkin bisa dalam hati saya orang udah kurang berapa menit lagi bukan ya gak mungkin bisa sih semua sih tergantung dari Allah ya cuman kan kalau dari jaringan internet kayaknya mah susah gitu loh masalahnya tuh kita ini kan youtuber-youtuber bergantung dari jaringan internet kalau jaringan internetnya kayak begini bagaimana mau mau live streaming bagaimana mau bikin konten gitu kan makanya kacau udah semua gitu tadi Pak Ustad juga bilang yaudah katanya sabar aja sih katanya tenang mudah-mudahan ntar jam sembilan bisa eh ternyata jam sembilan gak bisa juga saya telepon lagi Pak Ustad aduh yaudahlah besok aja dia saya udah ganti itu schedule-nya live-nya yaudah katanya mudah-mudahan besok bisa makanya saya tuh sebenarnya sedih sih jadi semua semua ini ya apa ya yang sudah saya rencana gitu maksudnya mau ada live di zoom jadi kan gak bisa ya kan makanya saya jadi ngoceh sendiri sekarang karena saya kesel gitu loh kenapa gitu kan saya mau live gitu kan gangguannya kayak begini gitu udah kalau live kadang-kadang saya suka sinyal saya hilang karena saya gak pakai wifi aduh makanya kayaknya saya mohon doanya Yvonne Vila ya supaya saya bisa cepat punya jaringan internet yang lancar supaya saya bisa terus apa dakwah saya bisa lancar gitu kan saya tuh mohon doanya aja gitu karena terus terang ya saya kalau ada gangguan kayak gini saya tuh sebenarnya gimana sih ya bukannya kesel ya ya gitu lah kayaknya sedih aja gitu maksudnya ya Allah gitu kan supaya Allah saya suka berdoa sih saya sering berdoa supaya dilancarin internet saya gitu kan supaya nanti Yvonne Vila yang nonton juga kan suaranya saya gak kayak robot jaringannya gak muter-muter gak buffering 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 ya kan makanya mohon doanya aja Yvonne Vila gitu kan supaya saya internet saya lancar ya mudah-mudahan nanti saya bisa pasang wifi walaupun saya harus pindah tempat tinggalnya karena disini saya gak bisa pasang wifi gitu loh saya udah ngajuin berapa kali gitu kan gak bisa ya gitu sih sebenarnya saya cuman ya mau menyampaikan ya sedikit unak-unak saya lah karena saya sempat hari ini sempat sedih juga gitu ketika saya masuk zoom di zoom pun gak ada yang bisa live gitu karena kata yang apa menara siar yang di zoom saya bilang lagi gak bisa live katanya soalnya jaringan internetnya kayaknya di seluruh Indonesia AMC juga tadi saya coba live ternyata saya buffering akhirnya terputus saya gak bisa live bareng AMC gitu kan nah begitu ceritanya ketika saya live dan itu buffering buffering terus nah itu berarti sinyal internet saya terputus itu iya ketika udah buffering-buffering terus makanya saya kan suka bikin sesi yang kedua sesi ketiga itu karena yang sesi pertama itu sinyal saya hilang gitu kan buffering-buffering hilang gitu loh makanya saya karena suka kesel juga gitu kalau lagi live tiba-tiba hilang begitu makanya kalau tapi saya perhatikan kalau dari youtube kebanyakan begitu kalau saya live langsung dari youtube tapi kalau dari zoom enggak jarang gitu loh sinyal saya hilang itu jarang saya juga gak ngerti kenapa gitu loh ya mudah-mudahan aja dilancarkan semuanya ya saya mohon doanya aja dan terima kasih yang sudah hadir oh iya untuk Anton Borju walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih yang udah hadir aduh aroman Yaakub enak kok suaranya bu merdu aduh enak kan gak bisa dimakan suara saya nah terus iya tadi untuk iya Ahmad Syarido ya HMC pun tadi internetnya slow bu makanya tadi saya live dari HMC itu youtube malah saya hilang jadinya udahlah jadi saya males live lagi yang ada buffering-buffering buffering aja hilang tiba-tiba itu makanya saya bilang waduh coba saya streamiat lah siapa tau streamiat bisa gitu kan eh tadi juga awalnya saya katanya ada yang bilang suara saya kayak robot waduh dalam hati saya ya insya Allah saya tetap semangat berdakwa untuk Ahmad Syarido syukron kasih lelaki dan saya rasa udah cukup ya saya udah lama ini saya ngocoknya sendirian ya mudah-mudahan nanti ke depannya kalau saya live streaming bisa sinyalnya lancar saya sih berencana mungkin ya entah bulan depan entah berapa mungkin bulan depan atau dua bulan lagi lah setidaknya kayaknya dua bulanan lagi lah ya insya Allah saya sih pengen pindah saya pengen pindah tempat tinggal jadi saya pengen yang bisa pasang wifi gitu loh karena saya kalau saya cuma ngandelin dari data seluler gitu kayaknya aduh benar-benar dah pokoknya kadang-kadang suka suaranya bisa ilang lagi live entah bisa buffering segala macem banyak gangguan gitu loh saya harus pasang wifi tapi ini di home juga gak jadi masalah sekarang wifi makanya mudah-mudahan ya doain aja lah saya bisa pasang wifi tapi saya harus pindah dulu saya gak boleh di tempat sini kalau tempat sini gak bisa pasang wifi saya ya mudah-mudahan ya bulan depan atau mungkin entah bulan depan entah dua bulan lagi lah saya mungkin mau pindah gitu saya mau pasang wifi gitu saya sih berencana seperti itu kalau misalkan saya ada gangguan-gangguan terus kayak begini saya juga jadi jadi keselolah sendiri gitu kalau live gitu kan saya lihat komentarnya juga kan dari kawan villa bilang buffering buffering gitu ya kan padahal sebenarnya di saya itu gak buffering loh pada saat saya live saya lihat di saya gak buffering makanya saya bilang kok pada komentarnya buffering gitu ya saya juga bingung gitu kan makanya yaudah cukup sekian aja saya akhiri aja semoga nanti besok sinyal internet saya sudah bagus dan sinyal internet yang lain juga sudah bagus saya tutup aja ya ikhwan kilah dengan mengucapkan subah Allahumma wabihamdika sadu ala ilaha ilanta stafiq wabitubillahi wabitubillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih